Setia itu gak lepas dari yang namanya iman. Jadi kalau kita beriman, setia kepada Tuhan itu harus lahir dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Tanpa iman kita hanya melakukan rutinitas aja, kebiasaan saja, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Ayat hari ini diambil dari sebuah perikob, Bapak Ibu di dalam Matius 25. Ayat yang keempat belas sampai tiga puluh, yaitu tentang perumpamaan talenta. Tentunya Bapak Ibu, Saudara semua sering dengar tentang perumpamaan talenta ya. Tapi hari ini kita akan melihat dari sisi yang berbeda. Kita akan membaca bergantian dimulai dari yang wanita terlebih dahulu, Matius 25 ayat 14 sampai ke tiga puluh. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lain lagi satu. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang Tuhannya. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta. Maka katanya, Tuhan lima talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba lima talenta. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu katanya, Tuhan, dua talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba dua talenta. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Disanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Amin. Ya, perikop ini adalah sebuah perumpamaan yang ditulis oleh Matius sebelum rencana Yesus, rencana penangkapan Yesus. Dan bagian ini merupakan bagian kotbah akhir jaman. Coba Bapak Ibu minta waktunya sebentar untuk membalik halaman sebelumnya di pasal yang ke-24. Kalau Bapak Ibu bisa melihat ada judul besar disitu di atas perikop pasal 24. Apa Bapak Ibu tulisannya? Kotbah akhir jaman. Spesial. Kotbah Yesus banyak sekali. Tapi yang ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena kotbah ini membicarakan tentang hal-hal yang masa datang, yang future. Yang hal-hal yang jauh dari waktu masa Yesus berkotbah saat itu. Dan di awal pasal 24 itu kenapa kok Yesus kasih banyak perumpamaan. Itu murid-murid bertanya mengenai tanda kedatangan Yesus. Dan kapan kesudahan dunia atau kiamat akan terjadi. Dan jawabannya Yesus itu sangat panjang sekali Bapak Ibu, sampai dua pasal ya. Berarti bukan panjang tapi panjang ya. Memang Yesus kalau ngajar dan memberi jawaban itu melebihi kemampuan pendengarnya. Atau melebihi pendengarnya saat itu. Dan ketika Yesus menjelaskan, Yesus berbicara tentang hal-hal yang jauh di depan mereka. Mungkin mereka saat itu bingung, belum begitu memahami ini maksudnya apa. Tapi yang Yesus katakan, Yesus menjelaskan tanda-tandanya. Akan ada Nabi Mesias-Mesias palsu, akan ada Nabi-Nabi palsu. Dan mereka mengadakan mujizat. Dan juga Yesus menjelaskan tentang kerajaan surga. Dia menggunakan perumpamaan supaya muridnya itu lebih mengerti. Dan yang luar biasa, mungkin waktu itu murid-murid tidak bisa melihat tanda-tandanya. Tapi oleh generasi berikutnya, sampai kepada kita itu kita bisa lihat. Bapak Ibu sudah mulai melihat tanda-tanda akhir jaman saat ini. Kemarin di pemuritan juga sedikit dibahas tentang zaman akhir. Jadi zaman akhir itu bukan sebuah titik, oh ini akhir jaman. Bukan, tapi zaman akhir itu sebuah masa. Ada rentang waktunya. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar tentang aliran-aliran yang sesat. Yang mengajak jemaatnya, gereja-gereja yang sesat. Yang mengajak jemaatnya untuk menjual segala harta miliknya. Kemudian membagi-bagikannya kepada orang miskin. Lalu diajak naik ke gunung. Semuanya harus berpuasa. Yesus mau datang. Ya pernah itu ada ya beberapa kali. Tahun segini Tuhan Yesus datang siap-siap. Tidak ada yang tahu Yesus berkata. Hanya Bapak yang tahu. Tidak ada orang yang tahu pastinya. Jadi kalau ada dengar-dengar tahun berapa. Kalau hampir pasti tahun segini. Itu sudah harus hati-hati. Karena itu mulai sesat ya Bapak Ibu ya. Yesus sendiri sudah menubuatkan jauh sebelumnya akan ada nabi-nabi palsu. Yang ngaku-ngaku mesias akan banyak. Waktu yang lalu ada berita. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum mendengar ya. Gereja Tuhan yang maha kuasa mulai masuk ke Indonesia. Mungkin ada yang belum pernah tahu. Tapi mungkin juga ada yang pernah gak sengaja melihat YouTube channelnya. Karena mereka punya lagu-lagu, tarian-tarian yang luar biasa bagus. Drama-drama Kristen, film-film Kristen yang luar biasa bagus. Dan aliran ini adalah sebuah sekte. Dianggapnya sekte sesat. Mulai dari China. Mereka percaya bahwa Yesus itu sudah datang di China. Dalam rupa seorang wanita. Dan dia punya dasar ayatnya. Yaitu Matius 24 ayat 27. Yang berkata seperti kilat memancar dari timur. Dan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah kedatangan anak manusia. Dianggapnya timur itu dari China. Yesus made in China. Itu sesat banget itu ya. Dianggap di China pun dia adalah sekte yang sesat. Karena meresahkan masyarakat. Banyak orang yang sudah masuk gak bisa keluar lagi dari sekte itu. Diancam. Dan saya juga pernah gak sengaja masuk ke grup WA-nya. Lalu begitu tahu dia kirim pengajaran-pengajarannya. Saya langsung adu dengan ayat Alkitab. Dan mereka tidak percaya sepenuhnya Alkitab itu firman Tuhan. Pernah ada lagu yang tersebar juga mengatakan Alkitab bukan firman Tuhan. Mereka punya kitab sendiri. Dan itu sangat berbahaya sekali. Kalau Bapak Ibu tidak hati-hati. Tidak mengerti dengan benar ajaran-ajaran Kristen. Dan Yesus juga menggambarkan tentang kerajaan surga ini dengan perumpamaan-perumpamaan. Ada perumpamaan pohon arah. Hamba yang setia dan jahat. Gadis bijaksana dan bodoh. Dan perumpamaan yang tentang talenta yang akan kita bahas saat ini. Dan semua perumpamaan ini punya nasihat yang sama. Yaitu berjaga-jaga, bersedia, bersiap sedia, menanti kedatangan mempelai. Menanti kedatangan Tuhan. Tapi ada sedikit berbeda di yang talenta ini ya. Kenapa kok kita harus berjaga? Karena nanti di akhir zaman itu akan ada pemisahan. Ada dua golongan. Ada hamba yang baik, ada hamba yang jahat. Ada orang yang siap sedia, orang yang bijaksana, yang baik, yang setia. Dan hamba yang bodoh, yang malas. Kita berjaga-jaga karena nanti pemisahannya itu bukan sementara tapi kekal. Ada konsekuensi yang diterima oleh masing-masing golongan. Yang satu masuk bersama dengan Tuhan, yang satu lagi dicampakkan. Jadi kita harus berjaga-jaga. Tapi di perumpamaan talenta ini ada yang berbeda. Yaitu harus ada sesuatu yang dikerjakan sementara kita menunggu. Jadi tidak hanya siap sedia menunggu tapi diem aja. Tidak. Di perumpamaan talenta ini dikatakan ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah disini Tuhan itu menggambarkan Tuhan kita. Nah Yesus dan hamba itu adalah kita. Ayat yang ke-4 kita akan melihat kembali di Alkitab kita. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berbagian ke luar negeri. Tempat yang jauh. Biasanya kalau pergi ke luar negeri lama ya kan. Disitu dia memanggil hamba-hambanya. Bahasa aslinya adalah Dulos. Dulos itu adalah budak. Bond servant. Budak itu enggak punya hak bahkan atas dirinya sendiri. Karena dia sudah dibeli. Dia menjadi milik tuannya. Yang luar biasa di perjanjian baru itu kata Dulos itu sering dipakai. Untuk menggambarkan sebuah tingkatan atau martabat yang paling tinggi. Bagi orang-orang percaya yang bersedia untuk menjadi hamba Kristus. Atau di bawah otoritas Kristus. Sebagai pengikut yang setia. Dan ketika tuannya ini memanggil budak ya hambanya. Dalam bahasa Inggris itu bukan his servant aja. Tapi ada tambahan his own servant. Miliknya sendiri yang telah dibeli. Yang tidak punya hak atas hidupnya. Kemudian tuan ini apa? Mempercayakan hartanya kepada budak itu. Kepada hamba itu. Pasti bukan hamba yang biasa-biasa aja. Bukan budak yang biasa-biasa aja. Tapi yang tentunya dapat dipercaya. Dan budak itu enggak bisa bebas menggunakan seenak hatinya apa yang telah dipercayakan. Dia harus memberi pertanggungan jawab. Jawab pertanggung jawaban pada tuannya. Ini gambaran. Ketika Tuhan menebus kita. Kita menjadi hambanya. Kita ada di bawah otoritas Kristus. Kita menjadi milik his own. Kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Yesaya 43 ayat 1. Dikatakan jangan takut. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Dan 1 Petrus 2 ayat 9 juga berkata. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Yang telah memanggil. Kamu keluar dari kegelapan. Kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Luar biasa. Kita adalah hamba-hamba Kristus. Yang telah menjadi milik kepunyaan Yesus sendiri. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-15 Bapak Ibu. Itu adalah harta yang dipercayakan. Tadi ada 5, 2, dan 1. Tapi dikatakan disitu masing-masing menurut kesanggupannya. Maksudnya apa? Menurut kesanggupannya itu apa ya? Maksudnya Tuhan kita itu mengerti kapasitas hamba-hambanya. Kalau secara harafiah talenta itu diartikan disitu itu adalah sebetulnya satuan berat. Kalau kita pernah mendengarkan, oh talenta itu bakat, karunia. Tapi kalau yang disitu secara harafiah kita artikan sebenarnya itu adalah ukuran berat. Kira-kira sekitar 34 kilogram satu talentanya. Atau senilai 6 ribu dinar. Nah mata uang ya. Dinar itu seberapa? Nah upah kerja satu hari di zaman itu adalah satu dinar. Jadi satu hari dapat satu dinar. Kalau 6 ribu dinar berarti berapa tahun ya? Pasti 6 ribu hari. Tapi berapa tahun? Mungkin yang pintar matematika boleh bantu hitung. Satu tahun kan 3, 6, 5 hari ya? Ada yang bapak kalkulator? Nah mungkin hari minggu tidak bekerja, lipur. Jadi dikurangin 52. 3, 6, 5 dikurangi 52 berapa? 3, 1, 3 ya. Kenapa saya tahu? Karena sudah ngitung sebelumnya. Ya terus dikurangilah kira-kira izin sakit lah, izin kondangan, hajatan, sunatan ya. Ya 300 hari kita bekerja. Terus 6 ribu dinar dibagi 300 hari itu berapa tahun? 20 tahun. Kira-kira 20 tahun. Jadi satu talenta itu senilai upah 20 tahun bekerja. Kalau dirupiahkan. Wah ini ngitung-ngitungan jadinya ya. Satu hari misalnya 50 ribu aja ya. 6 ribu hari berarti 300 juta. Benar ya? Banyak gak? Banyak gak 300 juta? Mungkin bagi sebagian orang banyak, bagi sebagian orang sedikit ya. Tapi untuk seorang hamba dipercayakan satu talenta itu sudah cukup banyak. Apalagi dua talenta berarti 600 juta dikali dua. Apalagi lima talenta berarti senilai? Nah dihitung lagi 6 ribu kali. Satu setengah M. Kepada hamba. Ada yang disini kalau bapak ibu mau pergi keluar kota atau keluar negeri bilang sama mbaknya. Mbak ini tak bawain satu setengah M ya? Tolong dikelola. Ada yang seperti itu pernah atau 300 juta kasih ke karyawannya tolong dikelola. Yang ada dibawa kabur ya kan? Gak ada. Jadi pasti budak-budak yang dipercayakan sebanyak itu adalah yang terpercaya. Bukan yang biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya bukan masalah berapa banyak talenta yang jadi fokusnya. Kita akan melihat ke ayat yang ke-16. Setelah Tuhan itu berangkat. Bapak ibu bisa melihat kata apa yang pertama tertulis disitu. Ayat 16. Kata segera. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan lalu beroleh laba. Segera itu artinya tidak menunda. Tidak bermalas-malasan. Tuhannya mau pergi jauh. Oh Tuhanku mau pergi jauh. Ntar aja deh aku kelolanya. Tidak ditunda Bapak ibu. Dia segera. Ini sikap yang luar biasa. Bagaimana dengan hamba yang kedua? Ayat yang ke-17. Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga. Kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas karena ditaruh di awal. Likewise. In the same way atau manner. Begitu juga hamba yang kedua. Jadi sama seperti hamba yang pertama. Dia segera. Dia memiliki kesegeraan. Butuh waktu kan untuk mengerjakan semuanya itu. Untuk memperoleh laba. Walaupun jumlah yang dihasilkannya beda. Tapi etos kerjanya itu sama. Ya ditunjukkan sama. Kemudian di ayat 18 bagaimana dengan hamba yang ketiga? Di situ tidak disebutkan segera. Tapi dia juga pergi. Dan ini masih banyak waktu. Mungkin dia berpikir. Ah nanti aja ah. Dia tidak pergunakan waktu dengan efektif seperti hamba yang kesatu dan yang kedua. Dia pergi sih. Tapi mau apa? Menggali lubang dan nyimpen itu satu talentanya di tanah untuk disembunyikan. Pada waktu itu memang kebiasaan. Orang menyimpan hartanya di dalam tanah. Kemudian ditandai ya. Mungkin dengan, gak mungkin dengan sandal jepit atau apa gitu ya. Pasti ketahuan ya. Ditandai yang hanya pemiliknya yang tahu. Hartaku ada di situ. Kemudian ayat yang ke-19. Lama sesudah itu. After a long time. Jadi si Tuhan ini memang perginya lama. Pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ini gambaran yang mirip sekali. Ya pasti Yesus juga memiliki maksud. Ketika Yesus naik ke surga 2000 tahun yang lalu lebih. Itu waktu yang sangat lama atau sebentar sampai ke kita sekarang. Lama perginya. Tapi ada satu hal yang pasti. Dia akan kembali. Sewaktu-waktu kita tidak pernah tahu kapan. Tapi seperti hamba-hamba yang ini. Tuhannya mengadakan perhitungan. Begitu juga nanti. Tuhan kita mengadakan perhitungan dengan kita. Apakah kita siap? Kita melihat kembali ya. Di ayat selanjutnya. 20 sampai ke 27. Ini adalah laporan para hamba itu. 20 dan 21. Ini adalah hamba yang pertama yang menerima lima talenta. Dia laporan. Aku sudah bawa laba lima talenta. Dari lima talenta yang Tuhan percayakan. Jadi ada 10. Aku telah beroleh laba. Tuhan itu bilang apa? Di ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia. Dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini adalah reward. Reward yang pertama apa Bapak Ibu? Aku akan memberikan. Memberikan apa? Tanggung jawab yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu selanjutnya. Hamba yang menerima dua talenta juga sama. Dia laporan saya mendapat laba dua talenta. Dari dua talenta yang Tuhan percayakan. Jadi totalnya jadi empat. Di ayat 23 Tuhannya memuji hamba yang kedua itu. Baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia. Memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mendapat pujian hamba yang pertama dan kedua. Walaupun jumlahnya beda. Yang satu lima. Yang satu dua. Tapi pujiannya sama enggak? Rewardnya sama enggak? Sama persis. Jadi sebenarnya bukan masalah jumlah. Tapi masalah apa? Kita akan melihat kembali. Di hamba yang ketiga. Waktu dia melapor. Ayat 24. Hamba yang menerima satu talenta itu berkata. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Jadi pertama yang dilaporkan adalah. Nyalahin Tuhannya. Yang menuai di tempat dimana Tuhan tidak menabur. Yang memungut dari tempat dimana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini nyoh, itu istilahnya ya. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka Tuhannya jawab apa? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kalau tadi pujian kepada hamba yang kesatu dan kedua. Hamba yang baik dan setia. Baik lawannya jahat. Setia lawannya harusnya tidak setia. Tapi disini Tuhannya mengatakan malas. Jadi setia lawannya malas. Malas itu dalam bahasa Yunani okneros. Yang berarti adalah menunda. Sikap malas itu menunda. Ragu-ragu karena menjadi terlambat jadi tertunda. Enggan. Malas. Menyeret kaki. Ya ini ada kiasan yang menggunakan kata ini. Artinya menyeret kaki. Ada yang pernah berjalannya srek-srek-srek gitu bunyi. Menyeret kaki ya. Itu okneros namanya. Dan lamban. Mengacu pada sikap enggan. Tidak mau bertindak. Tidak mau berpartisipasi. Males. Tidak ambisius. Tidak tertarik. Wah definisinya banyak sekali ya. Ada lagi. Mengacu pada menyusut ke belakang. Sebenarnya ini Indonesia-nya rada aneh ya. Shrinking backward. Karena enggak siap. Because unready. Jadi gagasan penundaan ini mendasari pengertian yang kedua. Yaitu apa? Terbebani. Merasa susah. Kesal. Karena penantian yang melelahkan. Jadi malasnya disini tuh ada sebabnya. Karena menunggunya terlalu lama. Dalam bahasa Inggris itu earth. Menjadi lelah. Jemuh. Jadi masalahnya adalah sikap hati. Bukan jumlah. Lima, dua, dan satu tidak masalah. Karena memang sesuai kapasitas. Tapi ketika melakukannya dengan sikap yang tadi hamba pertama dan kedua adalah segera. Sedangkan hamba yang ketiga dikatakan malas. Yang pertama mau bekerja keras menghasilkan keuntungan bagi Tuhannya. Hamba terakhir menolak melakukan itu malah mengatangatai Tuhannya. Menganggap Tuhannya manusia yang kejam. Loh kok enak ya. Aku yang kerja, Tuhanku dapat untung. Loh harusnya kan memang yang ngasih aja Tuhannya. Ya wajar ya. Kalau Tuhannya dapat untung itu hak Tuhannya. Begitu kan. Sikap hatinya harusnya dia kalau budak. Seorang budak yang tadi sudah dibeli. Yang hidupnya sudah dijamin. Harusnya dia memiliki sikap yang baik. Yang rendah hati. Yang tidak berpikiran negatif sama Tuhannya. Padahal Tuhannya baik. Tahu dari mana. Hamba pertama lima. Hamba kedua dua. Tapi tetap dikasih reward yang sama. Masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Makan bersama dengan Tuhannya. Seperti anak Tuhan. Seperti anak Raja. Rewardnya sama padahal. Tuhannya itu baik berarti kan. Kalau seandainya si hamba yang punya satu talenta itu mengerjakan yang sama. Dia pun akan dapat reward yang sama. Tapi si hamba ketiga ini tidak bisa melihat kebaikan Tuhannya. Dia dikuasai ketakutan. Di ayat yang ke-25. Takut apa? Mungkin takut gagal. Takut ngerasa gak mampu. Atau mungkin takut gak dapat untung dari apa yang dikerjakannya. Dapat apa aku cuma satu talenta gini. Bisa dapat berapa banyak aku. Lah kok dia yang mikirin keuntungan. Ini punya Tuhannya. Harusnya dia memikirkan keuntungan buat Tuhannya. Dia tahu tugas tanggung jawabnya. Ayat yang ke-26 dan ke-27. Tapi dia tidak melakukan. Dia tahu prinsip tentang ya ini memang hak Tuhan. Tuhannya yang akan menuai dimana dia tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat dimana dia tidak menanam. Memang harusnya dia yang kerja, Tuhannya yang dapat hasil. Dia tahu itu. Tapi dia malah menyimpan talenta dan menguburnya di tanah. Dan sikap ini berarti menghalangi Tuhan itu untuk mendapatkan keuntungan. Itu makanya Tuhannya bilang, kamu jahat. Kamu malas. Tapi di ayat yang ke-27 juga. Ini luar biasa. Tuhan itu memberikan tips sebenarnya ya. Kalau kamu itu sudah tahu aku dapat keuntungan. Kenapa enggak dikasihin aja ke orang yang bisa menjalankan. Ke bank. Supaya dapat bunga. Atau deposito ya zaman-zaman sekarang. Dapat bunga. Itu kan tetap hakku. Kamu yang tak kasih tanggung jawab. Kamu bertanggung jawab. Walaupun mungkin kamu enggak secara langsung menggandakan. Tapi kamu bisa minta tolong bank. Ini dikasih tips ya. Pakai bantuan orang lain pun tidak apa-apa. Pokoknya tetap kamu yang tanggung jawab. Kamu yang tak kasih soalnya. Gitu. Bukan juga maksudnya. Kalau minta bantuan orang lain. Atau mendelegasikan kepada orang lain. Nyoh. Terus kita lepas tanggung jawab. Bukan begitu. Tapi maksudnya. Ya dibantu sama orang lain. Tapi kita tetap bertanggung jawab. Memastikan Tuhan kita akan dapat kemuliaan. Akan dapat keuntungan. Harus ada tindakan tanggung jawab. Sebagai orang yang dipercaya. Itu maksud dari perkataan Tuhan itu. Tetap membawa keuntungan. Meskipun pakai bank. Tetap memastikan talentanya itu bisa memperoleh laba atau bunga. Kita pernah enggak berpikir waktu kita menggunakan karunia yang diberikan Tuhan. Untuk apa ya aku ibadah misalnya. Untuk apa ya aku kok rajin pelayanan tiap minggu enggak pernah absen. Seperti Daniel. Daniel enggak pernah absen. Setiap minggu bertugas. Apa sih untungnya buat aku? Pernah enggak berpikir seperti itu Bapak Ibu. Untuk apa aku ikut pemuritan? Untuk apa aku ikut komsel? Apakah aku akan diberkati? Kalau aku melakukan semuanya itu? Atau mungkin takut. Aduh aku enggak punya talenta. Aduh talenta aku dikit banget. Dikit. Malu aku malu. Aku enggak mau. Aku enggak mau. Selalu tidak melakukan apa-apa dan mengubur talenta kita. Memendam. Berarti kita sudah merencanakan untuk tidak memberi keuntungan kepada sang pemberi. Atau kita sudah tahu. Harusnya waktu kita menjalankan talenta dengan suka cita. Sampai menghasilkan pertambahan. Tapi kita hanya mengerjakannya biasa-biasa aja. Talentanya ya nambah dikit. Enggak nambah banyak. Padahal Tuhan kasih kapasitas untuk berlipat kali ganda. Atau mungkin malah delegasi ke orang lain. Udah kamu aja yang ngerjain. Terlalu gampang buat aku. Mungkin aku enggak mau jadi griter. Maunya jadi WL misalnya. Griter enggak ada apa-apanya. Griter itu adalah orang pertama yang mempersiapkan semua jemaat untuk ibadah. Bertemu dengan Tuhan. Yang tadinya datang dengan cemberut, dengan sedih hati. Ketemu griter yang senyum. Ikut senyum enggak? Senyum selamat pagi ya. Tadinya cemberut jadi senyum. Itu pelayanan yang luar biasa. Mempersiapkan hati jemaat untuk ibadah. Jangan mengecilkan pelayanan apapun. Semua sesuai dengan talentanya. Kalau mau misalnya merasa, aduh aku kok enggak bisa. Mungkin bisa belajar dari orang lain. Kita kembangkan. Atau kita kebanyakan nih talentanya. Kita bagi dengan orang lain, tapi jangan lupa. Itu kan sebetulnya tanggung jawab kita. Jangan kita delegasi lalu dilepas baik-baik. Delegasi kita pastikan dia akan menjadi sama seperti kita. Kita memuridkan, kita memultiplikasi orang itu. Misalnya pemusik, melahirkan pemusik-pemusik baru. Daniel, multiplikasi menghasilkan Daniel-Daniel yang luar biasa. Yang baru. Jadi Daniel enggak harus bertugas setiap minggu. Itu namanya melipat gandakan. Kalau ada kesempatan Bapak Ibu untuk melayani, jangan dilewatkan. Apalagi sudah tahu talenta Bapak Ibu itu banyak misalnya ya. Waduh banyak banget talentaku. Jangan menganggap, aduh tanggung jawabku kok besar banget ya. Karena Tuhan itu kasih sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu. Kalau banyak talentanya berarti Tuhan tahu Bapak Ibu sanggup melakukannya. Amin? Sekolah minggu butuh sangat banyak guru, pengajar. Guru itu bukan yang kayak di sekolah gitu ya, bukan. Tapi maksudnya mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Karena generasi kita ini kasihan banget Bapak Ibu. Beda dengan generasi saya zaman dulu. Yang sangat taat ya. Sangat mudah untuk dikasih tahu. Generasi yang sekarang itu sudah tercemar. Dengan berbagai informasi dari luar. Dan itu sangat menyedihkan hati. Kalau sampai anak-anak kita terhilang. Dia adalah generasi kita selanjutnya bukan? Anak-anak kecil kan nanti jadi dewasa. Jadi yuk, jadi dewasa muda, jadi jemaat juga. Jadi masaan siap-siap menerima pendaftaran. Yang malas, tadi dikatakan malas itu tidak mau berpartisipasi. Menunda, bahkan mengubur talentanya. Itu berarti menghalangi Tuhan kita mendapat kemuliaan. Setia itu bukan rutinitas jadwal U hari setiap bulan aku WL. Bukan seperti itu. Tapi ada kesadaran. Waktu kita melakukannya kita harus mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Itu yang harus menjadi fokus kita. Kemudian ada konsekuensi untuk hamba yang jahat dan malas. Ayat 28 sampai ke 30. Berkatnya akan diambil. Dikasih kepada orang yang setia, yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya apapun yang ada padanya akan diambil. Dan ayat ke 30. Konsekuensinya apa? Untuk hamba yang jahat dan malas. Campakan hamba yang tidak berguna itu. Dianggap tidak berguna. Dan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kita biasanya tahu kan ya. Talenta itu ditasirkan sebagai kayak gift, karunia. Bakat. Seperti menyanyi, bermusik, mengajar gitu ya. Tapi kalau melihat hukuman yang seperti ini, sebenarnya bukankah itu gak sebanding ya. Kalau misalnya kita gak mengerjakan talenta ini, kok hukumannya kok kayak gitu. Maka penafsiran yang lebih tepat sebenarnya bukan pada talentanya, tapi pada sikap hati. Sikap hati yang baik dan sikap hati yang jahat. Itu yang sebanding. Waktu kita melakukan sesuatu, hidup kita, aktivitas kita, waktu kita, kesehatan kita, kemampuan-kemampuan kita. Apapun yang menempel pada tubuh kita, itu semua kan dari Tuhan. Maka kita harus pakai semuanya itu untuk kepentingan kerajaan surga. Goalnya apa? Kalau di Matius ini kan Matius 25 ya, Tuhan Yesus mengajar terus sampai ke setelah bangkit ya, sebelum naik ke surga. Di Matius 28 ayat 19 dan 20 itu goalnya. Ada yang sudah hafal? Amanat agung. Goalnya adalah amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata apa Bapak Ibu? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah dalam nama Bapak, anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada air jaman. Di depannya ada tulisannya karena itu. Karena apa? Kalau di ayat 18 itu ada Yesus dapat kuasa. Kepada aku telah diberikan kuasa. Segala kuasa di bumi, di surga. Karena itu, karena ada kuasa itu maka kita bisa melakukan. Berarti waktu Tuhan menyertai kita di ayat yang ke-20nya ya. Tuhan menyertai kita berarti kita dikasih sesuatu. Dikasih sesuatu. Jadi untuk semua murid-murid Yesus kita dikasih sesuatu. Coba bilang ke sebelah kanan kirinya. Kamu dikasih sesuatu. Dikasih apa? Kuasa. Dikasih kuasa untuk pergi. Memberitakan Injil. Memuridkan. Itu goalnya. Tapi Tuhan Yesus kasih contoh praktis ya. Luar biasa Tuhan Yesus. Di fasal 25 ayat perikop berikutnya itu. Tuhan memberi contoh praktis apa yang bisa kita lakukan. Di dalam kita melayani Tuhan. Melayani sesama. Ayat yang ke-40. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan. Untuk salah seorang dari yang paling hina ini. Kamu telah melakukannya juga untuk aku. Di situ dikatakan ada memberi minum orang yang haus. Memberi makan orang yang lapar. Memberi pakaian kepada yang telanjang. Melawat orang sakit. Mengunjungi ke penjara. Apapun yang kita punya. Gunakan talenta itu untuk menyentuh hati jiwa-jiwa. Menyentuh hati orang-orang. Agar mereka merasakan kasih Yesus. Sampai kita bisa melakukan amanat agung. Memuridkan mereka. Menjadi murid Yesus. Kalau kita ngerti amanat agung itu tulisannya. Pergilah. Bukan masuklah. Pergi itu artinya keluar. Pelayanan itu kan kita bisa taunya cuma di dalam gereja. Tapi ada pelayanan yang kita harus keluar. Bukan berarti kita menjadi WL atau pemusik di gereja lain. Bukan. Tapi kita bawa firman Tuhan kebenaran. Injil. Gospel ini keluar kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tidak mungkin masuk ke gereja. Maka kita gereja yang harus ke luar. Dengan kata lain penginjilan. Kita sikap hati kita saat melakukan itu. Saat tadi kita sudah dikasih. Itu kita melakukannya. Aduh kok penginjilan lagi. Aku tidak bisa. Bapak Ibu. Kuasa ini besar. Besar sekali. Untuk kita bisa melakukan. Memberitakan. Jangan sekali-sekali pikir. Pikiran yang jahat tadi. Aku tidak bisa. Talenta. Aku terlalu kecil untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak. Bukan talentamu. Itu talenta pemilik. Yang memiliki Tuhan. Kuasanya kuasa Tuhan. Bukan kuasa kita. Amin Bapak Ibu. Siap untuk memberitakan firman Tuhan. Siap untuk keluar. Siap untuk pergi. 1 Korintus 9 ayat 18 Paulus berkata. Kalau demikian apa upahku? Upahku iyalah ini. Bahwa aku boleh memberitakan injil tanpa upah. Bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberitaan injil. Tetap setia. Mengerjakan apa yang Tuhan kasih. Baik itu banyak ataupun sedikit. Rewardnya pasti kita terima. Bapak Ibu kasih banyak kepada Tuhan. Bawa banyak, bawa sedikit. Rewardnya sama. Yang membedakan apa? Sikap. Sikap segera. Tidak menunda. Tidak malas. Itu yang membedakan. Bukan berarti kalau nanti Tuhan datang. Wah kita bisa menikmati surga. Santai. Waktu hamba itu bekerja. Waktu sebelum Tuhannya pulang. Ketika Tuhannya pulang, Tuhannya bilang apa? Tak kasih tanggung jawab yang besar. Pekerjaannya bukan semakin ringan. Tapi semakin besar. Tapi itu bukan sebagai sebuah beban. Karena melayani Tuhan itu adalah sukacita. Kehormatan bagi kita. Bapak Ibu tahu Sultan Hamengku Buwono di Jogja ya. Yang sekarang keberapa? Ke sepuluh. Dia punya abdi dalam. Ya ini tulisannya gak kelihatan gak apa-apa. Saya ceritakan aja. Jadi ini website asli keraton ya. Saya baca abdi dalam itu. Ada dua macam ya. Yang satu itu yang namanya Kaprajan itu. Dia tidak punya hak untuk dapat gaji dari keraton. Luar biasa ya. Mereka mengabdikan dirinya dengan sukarela. Mendaftarkan diri untuk melayani Sultan. Ada lagi abdi dalam Punokawan ya. Itu yang jarang-jarang di dalam keraton. Dan mereka dapat gaji antara tebak-tebak Bapak Ibu. Berapa gajinya? Berapa? Tiga ribu. Kalau di situ tulisannya dua ribu. Tapi itu tahun-tahun yang dulu mungkin ya. Dua ribu sampai dua puluh ribu per bulan. Gajinya kecil padahal kerjanya di mana? Keraton. Minimnya jumlah gaji tersebut membuktikan bahwa motivasi abdi dalam keraton bukan materi. Para abdi dalam itu biasanya kalau dapat uang gak dibelanjain Bapak Ibu. Tapi disimpen. Katanya ini uang berkah. Ya luar biasa ya. Bukankah Tuhan kita itu lebih dari Sultan? Amin? Bangga gak kita bisa melayani dia? Sebangga itu gak? Masih kita mengharap keuntungan gak? Dari pelayanan yang kita lakukan. Kalau masih berarti masih kalah sama abdi dalam. Lukas 10 ayat 2 Yesus berkata. Tuayan banyak. Pekerjanya sedikit. Semua jemaat adalah pekerja Kristus. Hamba-hamba Kristus. Jangan menunda lagi ya Bapak Ibu. Kita jadi hamba yang baik dan setia. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati. Tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Setia artinya apa? Percaya kepada siapa kita melayani. Seperti abdi dalam ini tahu siapa yang dia layani. Makanya dia mau merelakan dirinya untuk melayani Sultan. Mari kita baca ayat penutup. Kalau setiga ayat 23-24 kita akan baca bersama. Satu, dua, tiga. Apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhan lah. Kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan. Dan kamu hambanya. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita akan merenungkan sebentar. Kita akan bersyukur. Karena kita adalah dulu hamba dosa. Sekarang kita sudah menjadi hamba Kristus. Kita dibeli dengan darah yang mahal. Kita mau bersyukur. Dengan kita mengabdikan diri. Tuhan yang baik. Maka kita mau setia kepada Tuhan kita. Tuhan masuk ke atas. Tuhan. Terima kasih.